Sebagai satuan kerja yang melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan imigrasi, serta pelaksanaan langsung dalam layanan hukum dan HAM, tentu harus mampu mengemban tugas dengan penuh akuntabel, berkinerja tinggi, serta mampu melakukan layanan prima. Berbekal dari survei indeks persepsi korupsi dan indeks kepuasan masyarakat yang terus berjalan dalam tahun ini, menjadikan kami tidak pernah berhenti untuk membuat perubahan yang sistematis dan konsisten dalam pola pikir dan budaya kerja yang mampu memberikan kinerja tinggi, akuntabilitas, dan layanan prima melalui lima prioritas kami yaitu 1. Edukasi dan internalisasi melalui keteladanan terhadap sikap dan perilaku berintegritas, disiplin, dan berkinerja tinggi 2. Penataan laksana integritas layanan Law and Human Rights Center, pengaduan dan konsultasi 3. Mitigasi dan treatment penggunaan kepentingan dalam kembangan SDM, pelaksanaan anggaran, dan layanan masyarakat 4. Penguatan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaburan kegiatan dan anggaran 5. Integritas eksterior dan anejemen layanan perparkiran yang nyaman, tertib, dan aman Dalam mempertikan perubahan yang sistematis dan konsisten dalam pengelolaan sumber daya manusia, tata laksana, akuntabilitas, dan pengawasan, serta layanan prima, perubahan ini tentu tidak kosong dari pentingnya Rol model dari pimpinan tinggi pertama dan terang seluruh anggota KOKCOW WPK sebagai perubahan dan dukungan media dalam perluasan informasi, serta masyarakat dalam memberikan opini dan saran tentang perubahan kami Dalam membangun akuntabilitas tidak cukup semata hanya keterbukaan informasi, pelaksanaan anggaran, namun juga memastikan adanya penilaian kinerja yang objektif dan setiap layanan telah melengkapi dengan informasi yang cukup Monitoring oleh POKCOW WPK senantiasa dilakukan dalam berangka mengetahui apapun perubahan sesuai dengan yang direcanakan like output maupun outcome Saat ini, kami tenang menggiatkan memitigasi resiko kegagalan satger kami menuju WPK Komunikasi yang mendapatkan opini masyarakat senantiasa dilakukan dan juga upaya kami dalam mengatasi benturan kepentingan dalam layanan dan pelaksanaan kinerja, serta promosi dan keteladanan terus menerus untuk anti-pungli dan anti-kreatifikasi Pada sisi lain, untuk meningkatkan kualitas layanan kami terutama dalam layanan hukum telah kami lakukan inovasi melalui media silakum generasi 1 dan generasi 2 dan berkembang terus pada generasi seterusnya Sebagai satuan kerja yang melakukan pembinaan satuan kerja pemasyarakatan dan imigrasi menuju WPK Maka kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah terus melakukan penguatan melalui pendampingan dan monitoring dan evaluasi Kami akan terus meningkatkan layanan kami yang penuh hikmah, hormat, ikhlas, dan ramah Kami akan terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kami Bersama untuk satu asa, berkinerja untuk satu cita Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah pasti sukses menuju wilayah bebas dari korupsi Kami akan terus meningkatkan kawasan zona integritas untuk wilayah bebas dari korupsi Dalam hal untuk memberikan pelayanan kepada notaris Sesulawesi Tengah Terbebas dari KKN Terbebas dari kumli Semua itu dilakukan dengan profesional Dan Jepang Kami atas nama Ombudsman Provinsi Sulawesi Tengah memberikan apresiasi kepada Tantor Perwakilan Hukum dan HAM Di mana telah banyak melakukan perubahan-perubahan khususnya dalam memberikan pelayanan terhadap pelabur masyarakat yang lebih berkualitas dalam rangka untuk pencapaian WPK dan WPBM Salud untuk KKN Hukum dan HAM Selamat Atas nama pemerintah daerah provinsi sekaligus mewakili Biro Hukum Setelah Provinsi Sulawesi Tengah Dengan ini menyampaikan dukungan kepada Kementerian Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Menusun suatu jaringan dokumentasi yang interkoneksi dengan Kantor Kementerian Kantor Hukum Provinsi Sulawesi Tengah KKN Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Melayani Penuh Hikmah Melayani Penuh Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Dalam membangun sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur Maka dalam perubahan zona penataan tata laksana dilakukan langkah-langkah sebagai berikut Satu, berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan penguatan pelaksanaan standar operasional prosedur Maka telah ditetapkan standar layanan dalam Law and Human Rights Center Manajemen perpakiran, pengaduan, serta layanan informasi dan konsultasi tugas dan fungsi lainnya Yang diemban oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Dua, melaksanakan keterbukaan informasi publik Yang meliputi kepatuhan pemanfaatan aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan atau sirup Dalam pelaksanaan anggaran serta perluasan informasi publik melalui media sosial dan media advertising lainnya Tiga, melaksanakan pengukuran sistem kinerja berbasis e-office Dengan diterapkannya teknologi informasi dalam pelaporan, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan media sosial, sistem informasi keimigrasian, layanan kunjungan tahanan pada lapas dan tertan, layanan pengajuan hak kekayaan intelektual Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah untuk meningkatkan profesionalisme SDM Maka dalam perubahan sistem manajemen sumber daya manusia dilakukan langkah-langkah yang meliputi Satu, telah dilakukan pemetaan kebutuhan penambahan berdasarkan analisa kebutuhan pengembangan tugas dan fungsi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Dua, telah dilakukan asesmen dan penilaian kerja dalam alitugas jabatan struktural maupun fungsional di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Tiga, mengaktifkan pelaksanaan corporate university dalam rangka pengembangan kompetensi Empat, telah dilakukan perjanjian kinerja sebagai dasar penilaian melalui sasaran kinerja pegawai dan penilaian perilaku kinerja pegawai Lima, telah dilakukan sosialisasi dalam rangka penguatan disiplin dan kode etik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Enam, pengelolaan data informasi yang meliputi SIMPEG, kenaikan pangkat otomatis, pensiun, dan asuransi otomatis Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah dalam upaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerjanya telah melakukan langkah-langkah yang meliputi Satu, memastikan adanya keterlibatan dan pengendalian Kepala Kantor Wilayah dalam penyusunan dan penerapan rencana kerja angkaran kantor wilayah tahun 2020 Dua, memastikan pengelolaan akuntabilitas dalam penyusunan rencana strategis, layanan publikasi antikorupsi, penetapan indikator kinerja utama, ketepatan waktu dalam penyusunan lembar kerja, pengembangan kompetensi pegawai Pada zona perubahan penguatan pengawasan, dilakukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui pelaksanaan publik kampain pengendalian gratifikasi Membangun lingkungan pengendalian, melakukan pemetaan resiko, pengelolaan pengaduan masyarakat, whistleblowing system Pengendalian benturan kepentingan, serta memastikan telah 100% laporan harta kekayaan telah dipenuhi Dalam hal pengendalian benturan kepentingan, telah dilakukan inovasi program yang disebut outing program Yaitu asesmen benturan kepentingan terhadap lingkungan terdekat kantor wilayah dalam rangka pengendalian benturan kepentingan Zona perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Dalam rangka meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Dalam zona perubahan ini telah dilakukan Satu, pemetaan dan penerapan terhadap standar operasional pelayanan publik yang memerlukan standarisasi disesuaikan dengan bisnis institusi Dua, melakukan upaya penerapan pelayanan prima Dan yang ketiga, memastikan dilaksanakannya penjaringan survei kepuasan masyarakat Siap mendukung kawasan zona integritas untuk wilayah bebas dari korupsi Dalam hal memberikan pelayanan kepada notaris Sesulawesi Tengah Terbebas dari KKN Terbebas dari kumli Semua itu dilakukan dengan profesional Dan cepat Kami atas nama Ombudsman Provinsi Sulawesi Tengah Memberikan apresiasi kepada Tandor Perwakilan Hukum dan HAM Di mana telah banyak melakukan perubahan-perubahan Khususnya dalam memberikan pelayanan terhadap pengaruh masyarakat yang lebih berkualitas Dalam rangka untuk pencapaian WBK dan WBBM Salud untuk KKN Hukum dan HAM Selamat Atas nama pemerintah daerah provinsi Sekaligus mewakili Biro Hukum Setelah Provinsi Sulawesi Tengah Dengan ini menyampaikan dukungan kepada Kementerian Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Menyusun suatu jaringan dokumentasi yang interkoneksi dengan Kantor Kementerian KKN Hukum Provinsi Sulawesi Tengah KKN Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Melayani penuh hikmah Dormat ikhlas ramah